Pasca putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pencalonan Kepala Daerah, Pilgo Provinsi Banten diperkirakan akan diikuti oleh lebih dari dua pasangan calon. Ayrin Rahmidiani yang merupakan kader Partai Golkar, diusung maju sebagai bakal calon Gubernur Banten. Ayrin maju setelah dideklarasikan oleh PDIP Perjuangan. Rencananya Ayrin akan dipasangkan dengan kader PDIP Ade Sumardi. Deklarasi pasangan Ayrin Ade dilaksanakan di ASBSD Kabupaten Tangerang dan dihadiri oleh Ketua DPP PDI Perjuangan, Ribga Cip Taning, serta jajaran hingga tingkat ranting, Ketua DPD Golkar Banten, Ratu Tatu Kasana, relawan pasangan calon komunitas dan sejumlah tokoh sebanten. Jadi mudah-mudahan teman-teman wartawan bisa menyampaikan kepada masyarakat luas di Indonesia dan saya meyakini keluarga besar saya, Partai Golkar, memahami apa yang menjadi keputusan saya, memahami apa yang menjadi keputusan saya, mengerti apa yang menjadi keputusan saya, sebagaimana saya menghormati dan memahami keputusan yang dilakukan oleh DPP Partai Golkar jika seandainya memang B1KWK tidak diberikan kepada saya. Karena surat keputusan sudah ada, B1KWK entah diberikan kepada siapa, saya masih berharap sebetulnya kepada saya, walaupun tidak saya memberi itu. Sementara itu, sebelumnya Partai Amanat Nasional juga melakukan deklarasi kemenangan dengan Partai Koalisi Indonesia Maju. Partai Amanat Nasional mengusung pasangan bakal calon Andra Soni, Dinyatina Takusuma sebagai Gubernur Banten dan Wakil Gubernur Banten. Para calon kepala daerah juga turut hadir di acara tersebut, seperti calon pasangan Rija Patria dan Marcel Widianto, calon wali kota dan wakil wali kota Tangsel. Terlihat juga calon wakil kepala daerah lainnya untuk kota Cilegon, kota Serang, kabupaten Serang, kota Tanggerang, dan kabupaten Pandeglang. Kami percaya sepenuhnya dengan profesionalitas Komisi Pemilihan Umum, karena KPU adalah lembaga yang berhak untuk menentukan melupi daya suatu calon dalam pilkada di kota Aten, provinsi, dan kota. Tapi di provinsi akan ada calon kota kosong itu benar-benar? Kami serahkan sepenuhnya kepada Komisi Pemilihan Umum. Untuk pendaftaran pasangan calon pilkada ke KPU akan dibuka mulai tanggal 27 hingga 29 Agustus. Syabudin Atar dan Fadri Munawir melaporkan dari Kabupaten Tanggerang dan kota Serang.